Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du Sahabat keluarga muslim, apa kabar anda di kesempatan ini Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbah Alhamdulillah lomba tartil Al-Quran Dan kita sudah memasuki di episode ke-11 Seperti biasa kita akan menampilkan para peserta yang sudah masuk di bebak atau di seleksi yang pertama Dan seperti biasa kita bersama Al-Ustadz yang akan memberikan catatan dan koreksiannya Al-Ustadz khirul anhar hafullahullah ta'ala kita sapa terbeda Assalamualaikum Ustaz Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik dan masih semangat Alhamdulillah Masya Allah masih banyak peserta yang akan kita tampilkan Insya Allah harus tetap semangat kalau begitu Baik Masya Allah Baik sahabat semua Alhamdulillah Dan tentunya di sesi pertama seperti biasa kita akan menampilkan tiga peserta Yang pertama ada Ashraf Hafizur Rahman dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian Atayajinan Kamila Tunnisa dari Karanganyar yang membaca surah Al-Muluk 1-3 Kemudian ada Azgah At-Tawilah dari Pemekasan Madura yang membaca surah Al-Muluk 1-3 Dan berikut penampilannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min kabalikum Kama kutiba ala ladhina min kabalikum la'alakum tatakut Ayyaman ma'adudat Faman kanan minkum maridhan A'u ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhar Wa'ala ala ladhina yutikunahu fidayatun ta'amu miskin Faman ta'awwa khairan fa'huwa khairu lah Wa anta suumu khairun lakum in kuntum ta'lamun A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sabarak al-la-di biyadihil mulk Wa'u wa'ala kul shay'in qadir Al-la-di biyadihil mulk Al-la-di biyadihil mulki Al-la-di biyadihil mulk Sibarala wal-la-di biyadihil mulk Sub indo by broth3rmax 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 ditebalkan tapi ditipiskan kemudian pada saat membaca yang ustaz dengar adalah bahwa mat'iwat disini dibaca terlalu panjang syogiyahnya hanya dua harakat saja liyabiluakum ayyukum ahsan wa amalah cukup dua harakat saja tidak perlu kepanjangan kemudian sama seperti yang sebelumnya juga pada kasus qalqalah ini kata sab'a samawatin tibaqa itu termasuk ke dalam kelompok qalqalah suhra maka tidak perlu meletupkan huruf ba dengan keras sab'a samawatin tibaqa kemudian pada kata farji'i basara hal taramim futur kata farji'i itu kedengarannya tidak ditafkimkan padahal syogiyahnya dibaca dengan tafkim farji'i 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 basara hal taramim futur itu catatan untuk saudari sal'ah ini ulangi'i ulangi'i masih henny'ah henny'ah henny'i masih henny'i ulangi'i 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 mata'an sudah lain ya apa kiprol saja kiprol saja oke kiprol kita ulangi dari awal ya berarti dari ustaz ini seolah-olah ini sudah sudah mempersembahkan kepada ustaz baik bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa muwalah wa ba'du pemirsa yang dirahmati Allah baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan tilawah dari tiga peserta berikutnya di sesi yang kedua ini untuk yang pertama ada saudari Heni Marishah dari Jambi ya yang membaca surah al-mulk ayat 1 sampai 3 secara umum penilaian ustaz disini bacaannya sudah bagus ya membaca dengan tenang hanya ada sedikit catatan sedikit saja ya kata farji'il basara kata farji'il basara ya huruf satnya kedengaran kurang tebal ya basara jangan basara ya bukan huruf sin yang kemudian disuarakan oh basara enggak tapi basara seperti itu untuk selainnya bacaannya alhamdulillah sudah bagus ya perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi selanjutnya peserta yang kedua ada saudari Nur Insani dari kota perbaungan ya yang membaca surat al-mulk ayat 1 sampai 3 ya juga sama penilaian terhadap suaranya bagus bacaan juga tenang hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pada saat membaca syai'in qadir ini kedengaran syai'in qadir seperti huruf e fathahnya berubah menjadi huruf suara e gitu ya syai'in qadir maka setiap syin berbaris fathah diikuti dengan ya itu perlu berhati-hati ya syai'in qadir dalam pelafalan as syaitanir rajim ini juga sering kedengaran minas syaitanir rajim seperti itu jadi ini yang pertama yang kedua pada saat kita berhenti pada huruf ra pada kata qadir syogennya dibaca dengan tarqiq bukan dengan tefhim qadir bukan qadir ya kemudian pada saat membaca ahsanu amala mad'iwad pada kata amala cukup dibaca dua harakat saja tidak perlu kepanjangan lebih daripada dua harakat kemudian pada kata sab'a samawatin tibaq pada kata sab'a itu masuk ke dalam kelompok kalqalah suhra jadi tidak perlu meletupkan huruf ba dengan keras alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaq cukup tidak sab'a sab'a ya kemudian saat melafalkan farji'il basara huruf ra pada kata farji'il basara itu seyogianya ditebalkan kedengarannya tadi tidak ditebalkan untuk perserta yang ketiga atas nama refi al-khansa dari aceh singkil membaca surah al-mulk juga ayat 1-3 disini catatan ustad suaranya bagus suasana yang dipilih sudah tenang membaca dengan tenang juga hanya ada sedikit catatan sama seperti saudara-saudara yang sebelumnya kata syai'in qadir kurang gunnahnya ya gunnah setiap ada tanwin ketemu dengan huruf qaf ini masuk ke dalam kelompok ikhfa hakiki dan setiap ikhfa hakiki sepatutnya kita membacanya dengan gunnah dengan gunnah syai'in qadir seperti itu pada saat membaca kata farji'il basara huruf ra kedengarannya tidak ditafhimkan ya syogiyahnya itu ditafhimkan maka nasihat ustad perlulah khansa untuk dan peserta lainnya juga untuk lebih banyak berlatih lagi terutama pelafalan huruf ra kapan tarqiq kapan dia tafhim secara umum penilaiannya bagus bacaannya sudah bagus-bagus tinggal di pada titik-titik tertentu yang saya sebutkan tadi yang perlu agak sedikit diperhatikan Allah ta'ala alam barakallahu fikum baik Alhamdulillah sahabat semua ketiga peserta di sesi kedua telah diberikan koreksian dan kita akan lanjutkan ketiga peserta di sesi berikutnya namun kita jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di lomba tartil Al-Quran ya sahabat keluarga muslim kembali di lomba tartil Al-Quran di sesi ketiga kita akan menampilkan kembali tiga peserta yang pertama ada Sakinah Padang dari Sidikalang Sumatera Utara yang membaca surah Al-Bekoro 183-184 kemudian Tiara Yunita dari Kota Pagar Alam yang membaca surah Al-Mulk ayat 1-3 kemudian terakhir ada Unaisah Afroh dari Lubuk Pakam yang membaca surah Al-Baqoro 183-184 dan berikut penampilannya A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal-Ladzina Amanu Kutib Alaykum Alaykum Al-Siyam Kutib Alaykum Al-Siyam Kama Kutib Al-Ladzina Min Qablikum La'al Lakum Tattakun Ayyama Ma'adudat Faman كان Min Qum Mareyda A'u A'la Sifar Fahidda Min Ayyamin A'khar Wa'ala Al-Ladzina Yutikun Fidiyat Tawam Miskeen Faman Taww'a Khairan Fahwa Khairun Laha Wa'an Taswomu Khairun Lakum In Kuntum Ta'lamun A'udhu Bilahi Min Shaitan Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Tabarak Al-Ladzi Biyadih Al-Mulq Wa'u Wa'ala Kul Shai' In Kadeer Al-Ladzi Khalak Al-Mawt Al-Mawt Al-Hayyata Liabalwakum Ayyukum Ahsana Amla Wa'u'al-Aziz Al-Ghufu'r Al-Ladzi Kha'laq Sabah Samawati Al-Tibaqa Ma Tara Fii Kha'lq Ar-Rahman Min Tafa'ut Faraj'i Al-Basar Hel Tara Min Fudur A'udhu Billahi Min Al-Shaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ayyuhah Al-Ladzi N-Aman Kutib Al-Laykum Al-Siyam Kutib Al-Laykum Al-Siyam Kama Kutib Al-Ladzi Min Qabdikum L'A'l-Lakum Tathakun Ayyaman Ma'adudat Faman Kana Min Kum Marid An A'u A'la Safer Fahid Dakum Min Ayyaman A'ukhar Wa'ala Al-Ladzi N-Yut Yut Yikun Huu Fidhiyat Ta'am Miskin Faman Tata'uwa Khairan Fahoo Khairul Laha' Wa'an Tata'u Mu Khairul Laha' Kum In Kutib Alhamdulillah Sahabat Semua Telah kita Saksikan Bersama Ketiga Peserta Di sesi Terakhir Ini Dan bagaimana Koreksian Dari Ustaz Kami persilahkan Kembali Dengan segala Hormat Baik Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Waala Alihi Wa Ashabihi Wama Wala Waba'du Pemirsa Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Kita baru saja Menyaksikan Mendengarkan Tilawah Dari Tiga Peserta Yang Terakhir Di sesi Yang Ketiga Ini Ada Saudari Sakinah Padang Dari Sidikalang Sumatera Utara Yang membaca Surah Al-Baqarah Ayat 183 184 Penilaian secara umum Ini Bacaannya Sudah Bagus Membaca Membaca Tenang Suasananya Juga Tenang Hanya Ada Satu Catatan Ustaz Tapi Ini Cukup Fatal Saat Membaca Faman Tawwa'a Kedengarannya Huruf Ain Berganti Menjadi Huruf Hamzah Faman Tawwa'a Khairan Ini Hati-hati Saat Membaca Huruf Ain Sering Terganti Menjadi Huruf Hamzah Itu saja Untuk Yang lain Sudah Bagus Lagunya Bagus Maksudnya Nadanya Sudah Bagus Suara Bagus Selanjutnya Ada Saudari Tiara Yunita Dari Kota Pagar Alam Membaca Surah Al-Mulk Ayat 1-3 Juga Sama Suara Bagus Penampilan Bagus Suasanya Juga Tenang Hanya Sama Seperti Yang Sebelumnya Juga Pada Saat Membaca Kata Syai'in Qadir Itu Kedengaran Fathahnya Menjadi E Suara E Syai'in Qadir Ya Syai'in Qadir Kemudian Sekali Lagi Saat Kita Berhenti Pada Huruf Ra Daripada Kata Qadir Maka Dibaca Dengan Tarqik Bukan Dengan Tafhim Syai'in Qadir Bukan Qadir Bukan Dimanyunkan Bibirnya Kemudian Setiap Huruf Ta Yang Ustaz Dengar Sepertinya Ada Sofir Yang tipis Baik Ta itu Di dalam Kalimat Atau Di ujung Kalimat Itu saja Hati-hati Bahwa Ta itu Sebenarnya Tidak Memiliki Sifat Sofir Ataupun Desis Ta Bukan Seperti Itu Kedengarannya Tadi Ada Sofir Walaupun Dia Tipis Saya Coba Dengar Beberapa Kali Videonya Seperti Itu Kedengarannya Seperti Itu Wallahutala Alam Untuk Adik Unaisah Afrah Dari Lubuk Pakam Membaca Surat Al-Baqarah Ayat 183 184 Juga Sama Bacaannya Bagus Hanya Ini dia Membacanya Cukup Cepat Membacanya Seperti Agak Tergesah Sedikit Jadi perlu Ketenangan Sebenarnya Suasana yang dipilih Sudah Tenang Saya Perhatikan Cuman Saya menilainya Agak cepat Membacanya Dibanding Dengan Peserta Yang lain Sedikit Saja Catatan Hindari Memberi Sofir Pada Huruf Ta Sofir Itu Desis Semacam Desis Ayaman Ma'dudat Seperti itu Bukan Ma'dudat Tidak ada Sofirnya Sebenarnya Demikian Komentar Terhadap Tilawah Dari Tiga Peserta Yang Terakhir Namun Penilaian Ustadz Untuk Episode Ini Di Antara Episode Yang Paling Sedikit Koreksian Bacaannya Pesertanya Bagus Bagus Alhamdulillah Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memimpin Kita Untuk Semakin Baik Membaca Al-Quran Dan Mengamalkannya Serta Mengajarkannya Kepada Orang Lain Barakallahu Fikum Baik Masya Allah Alhamdulillah Semua peserta Sudah mendapatkan Penilaian Dan juga Koreksiannya Baik Ustadz Terima kasih Banyak Dan mudah-mudahan Koreksiannya Menjadikan Semangat Terus Bagi Yang membaca Dan kita Semua Baik Sahabat semua Insya Allah Kita akan Bertemu Di episode Berikutnya Dengan Penampilan Peserta Lain Tentunya Dan Untuk Kali ini Kita Cukupkan Sampai Disini Subhanallahumma Wabihamdika Ashabu Al-Laylah Ilan Ta'at Segur Kawatubu Alaykum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh